9. Naga Giyok Anulus Gagal Hati Ye Chen Feng tenggelam saat dia melihat Slater Doppelganger, yang lengannya tertutup retakan tetapi kepalanya tidak terluka. Jika dia bisa menghancurkan kepala Slater Doppelganger, Ye Chen Feng akan bisa melahap jiwa Slater Doppelganger dan mengendalikannya. Tapi sekarang, rencananya telah gagal, dan dia telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan jiwanya. Meskipun dia memiliki persik Giyok kuno keabadian, dia hanya memiliki lima buah yang tersisa. Masing-masing setara dengan kehidupan, dan dia tidak ingin menyianyikannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, Slater Doppelganger berjaga-jaga, dan akan lebih sulit baginya untuk mengendalikan Anulus Giyok 9 Naga untuk menyerangnya. Meneguk Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan meminum seluruh botol air surga yang kembali. Saat dia memulihkan kekuatan jiwanya, dia mengendalikan formasi pedang kosmos untuk menjebak Slater Doppelganger. Lengan Slater Doppelganger terluka oleh Nine Dragon jadi Anulus, tapi itu tidak mempengaruhi serangannya. Di bawah serangan ganasnya dengan Starlight Dowsword, formasi pedang kosmos terkoyak lagi. Kiyangu Kiyu, keluar dan bantu aku. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil Kiyangu Kiyu, yang telah berkultivasi dengan pahit di alam kosmos, dan memerintahkannya untuk menyerang Slater Doppelganger dengan sekuat tenaga untuk mengulur waktu agar dirinya pulih. Bajingan ras surgawi yang tercela, Anda benar-benar memiliki pembantu. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Merasakan kekuatan surga dalam tubuh Kiyangu Kiyu, Doppelganger pembantaian mengamuk. Memegang pedang Starlight Dao, Slater Doppelganger menyerang Kiyangu Kiyu dengan sekuat tenaga. Siluet pedang tak berujung ditembakkan dan bentrok dengan sengit dengan Kiyangu Kiyu. Kiyangu Kiyu cukup kuat untuk membunuh kaisar binatang tempur kelas enam, tetapi pertahanan Slater Doppelganger terlalu kuat. Kiyangu Kiyu mengedarkan seni rahasia surga hijau, membentuk segel langit biru, dan menggunakan cakram dao surgawi untuk membombardir tubuhnya, tetapi itu tidak dapat melukainya sama sekali. Kiyangu Kiyu berada dalam posisi yang sulit di bawah serangan habis-habisan pembantaian Doppelganger. Ye Chen Feng memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menyerap returning heaven water sambil mengendalikan life dao rune untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Saat dia akan keluar semua, riak muncul di angkasa, dan Xia Wendy muncul dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Summer Butterfly, datang dan bantu aku. Ye Chen Feng berteriak pada Xia Wendy, yang berdarah dari sudut mulutnya dan napasnya agak kacau. Slater Doppelganger, Doppelganger pembantaian leluhur. Mata Xia Wendy berbinar saat dia menyaksikan pertempuran antara Kiyangu Kiyu dan Slater Avatar dari jauh. Menurut pengantar yang diturunkan dalam buku-buku kuno keluarga Xia, Slater Doppelganger dibuat oleh Kaisar Bintang dengan harta karun Gu Dao yang sangat kuat. Tidak hanya pertahanannya yang luar biasa, tetapi serangannya juga menakutkan. Kamu Chen Feng siapa dia? Xia Wendy bertanya sambil melihat ke arah Kiyangu Kiyu, yang menghindari serangan Avatar pembantai. Dia adalah teman saya dan selalu berkultivasi di alam semesta. Identitas Kiyangu Kiyu agak istimewa, jadi Ye Chen Feng tidak menyatakannya dengan jelas. Ye Chen Feng, beri tahu temanmu untuk mundur. Saya punya cara untuk menaklukkan Slater Doppelganger ini. Serahkan dia padaku, kata Xia Wendy sambil menatap Kiyangu Kiyu dalam-dalam. Baiklah. Meskipun Ye Chen Feng juga ingin menaklukkan Doppelganger pembantaian Kaisar Bintang, harganya terlalu tinggi. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk tidak bertengkar dengan Xia Wendy dan malah memanggil kembali Kiyangu Kiyu. Penindasan Diagram Bintang Dao Ketika Kiyangu Kiyu kembali, Xia Wendy mengabaikan kelelahan tubuhnya dan terbang menuju Slater Doppelganger. Dia membentuk Star Dao Diagram dan menekan Slater Doppelganger. Diagram Bintang Dao, siapa kamu? Merasakan aura familiar dari Xia Wendy, Slater Doppelganger menggunakan telapak tangannya yang retak untuk memblokir serangan Diagram Bintang Dao. Saya adalah keturunan leluhur Kaisar Bintang. Xia Wendy melaporkan identitasnya. Keturunan Kaisar Bintang, apa buktinya? The Slater Doppelganger sedikit tenang dan menatapnya dengan tatapan tajam. Darahku adalah bukti terbaik. Xia Wendy menggigit jarinya dan memeras setetes darah esensi. Dia menjentikannya ke Slater Doppelganger. Doppelganger pembantaian tidak mengelak saat melihat esensi darah terbang ke arahnya. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan menelan esensi darah ke dalam perutnya. Kekuatan garis keturunan yang sama. Anda memang keturunan langsung Tuhan. Ayo bekerja sama dan bunuh dua bajingan ras langit itu. Aku akan membawamu ke mayat Tuhan. Setelah memastikan warisan garis keturunan Xia Wendy, Doppelganger pembantaian tidak lagi memiliki niat buruk terhadapnya. Namun, itu dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu, yang mengembangkan seni langit hijau. Itu bertekad untuk membunuh mereka. Kamu salah paham. Mereka bukan dari Sky Rache. Xia Wendy berkata dengan lembut. Saya tidak salah paham. Mereka berdua mengolah seni langit hijau. Mereka pasti bajingan ras langit yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan warisan Tuhan. The Slater Doppelganger berkata dengan tegas. Saya dapat menjamin dengan integritas saya bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Sky Rache. Xia Wendy berkata saat dia berdiri di depan Slater Doppelganger. Sepertinya Anda telah ditipu oleh mereka. Karena itu masalahnya, izinkan saya secara pribadi mengirim mereka ke neraka. Tubuh Slater Doppelganger berkelebat saat mencoba mengelilingi Xia Wendy dan membunuh Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu. Kontrak Bintang Darah Ketika Xia Wendy melihat bahwa Slater Doppelganger bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng, dia dengan cepat menggigit 10 jarinya dan membentuk segel tangan yang rumit. Menggunakan darah dari 10 jarinya sebagai panduan, dia membentuk kontrak berwarna merah darah dan melemparkannya ke Slater Doppelganger. Meskipun Slater Doppelganger tidak bisa dihancurkan, kontrak Bintang Darah sepertinya meleleh saat mengenai tubuhnya. Itu kemudian mengebor ke dalam tubuhnya dan menyerang jiwanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba untuk menghapus jiwaku? The Slater Doppelganger sangat marah dengan kontrak Bintang Darah yang dibentuk oleh Xia Wendy, dan itu meraung padanya. Saya membutuhkan Doppelganger yang patuh, jadi saya hanya bisa menghapus kesadaran leluhur saya yang didirikan di Laut Jiwa Anda. Tangan Xia Wendy terus berputar saat dia membentuk kontrak Bintang Darah Kedua dan menyerang Doppelganger pembantaian. Dia menggunakan metode kontrak yang diwariskan oleh Istana Bintang Kuno untuk secara paksa menghapus kesadaran jiwanya sebelum menyempurnakannya lagi. Berhenti! Jika Anda tidak berhenti sekarang, jangan salahkan saya karena tidak sopan. The Slater Doppelganger tidak ingin menjadi Doppelganger boneka tanpa kesadaran, jadi dia meraung ke arah Xia Wendy dan mengunci aura pembunuhnya padanya. Xia Wendy tidak tergerak oleh raungan Slater Doppelganger dan terus membentuk kontrak Bintang Darah Ketiga dengan darahnya. Namun, tindakannya benar-benar membuat marah Slater Doppelganger. Karena Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Setelah itu, Slater Doppelganger menyerang Xia Wendy dengan aura pembunuh yang mengejutkan, mencoba menghentikannya membentuk kontrak Bintang Darah lainnya. Tuan Muda Ye, haruskah kami membantu? Qiangu Kiyu bertanya sambil menatap Xia Wendy yang cantik, yang menghindar dengan gesit. Tidak perlu, dia bisa mengatasinya. Ye Chen Feng sangat akrab dengan kekuatan Xia Wendy dan tahu bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Berdengung. Xia Wendy menggunakan gerakan kaki yang aneh saat dia terus membentuk kontrak Bintang Darah dan menanamkannya ke dalam tubuh Slater Doppelganger. Ketika Xia Wendy menanamkan kontrak Bintang Darah Kedelapan ke dalam tubuh Slater Doppelganger, Slater Doppelganger tiba-tiba memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Raungan yang mengerikan menembus sembilan langit, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Pada saat ini, Xia Wendy membentuk kontrak Bintang Darah Kesembilan dan menanamkannya ke dalam tubuh Slater Doppelganger, dengan paksa menghapus kesadaran jiwanya yang rusak parah, mengubahnya menjadi Doppelganger tanpa kesadaran. 962. Xia Wendy, kamu mencuri harta yang ku inginkan lagi. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Melihat Slater Doppelganger berhenti menyerang dan berdiri tanpa sadar di samping Xia Wendy, Ye Chen Feng menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan dan berkata, Anda berhutang ini padaku. Xia Wendy memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Bukankah Anda mengatakan Anda hanya menginginkan Nirvana Heart? Ye Chen Feng berkata tanpa daya. Tidak bisakah aku berubah pikiran lagi? Apakah kamu tidak tahu wanita itu berubah-ubah? Xia Wendy menunjukkan gigi tarinya yang lucu dan berkata dengan genit, dan aku tahu kamu bukan orang yang pelit. Anda salah, saya orang yang pelit. Ye Chen Feng memandangi wajah cantik Xia Wendy dan berkata, kamu mencuri Doppelganger pembantaian Kaisar Bintang, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepadaku? Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan diri saya sendiri, apakah Anda berani menerimanya? Mata Xia Wendy menunjukkan jejak kelicikan. Benar-benar. Mata Ye Chen Feng membelalak kaget. Anda tahu, saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menginginkannya. Saya tahu Anda bukan orang yang pelit, saya akan dengan senang hati menerima Slater Doppelganger ini. Xia Wendy menatap mata Ye Chen Feng yang melebar dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, tanpa menunggu Ye Chen Feng berbicara, dia menekan jarinya yang berdarah di antara alis Slater Doppelganger dan memaksanya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Pada saat berikutnya, Doppelganger pembantaian yang dibuat oleh Kaisar Bintang dari harta karun Gu Dao menjadi semakin kecil hingga seukuran jari. Itu masuk ke mulut Xia Wendy dan menghilang. Ayo pergi, dermawan, ayo masuk. Selain Nirvana Hart, saya bisa membiarkan Anda memilih tiga harta terlebih dahulu. Melihat ekspresi tidak baik Ye Chen Feng, Xia Wendy berkata sambil tersenyum. Huh, Xia Wendy, wajahmu lebih tebal dari wajahku. Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya. Meskipun Slater Doppelganger sangat berharga, itu tidak terlalu menarik bagi Ye Chen Feng. Dalam hal potensi, Doppelganger pembantaian harta karun Gu Dao tidak sebanding dengan boneka pedang. Saya akan menganggapnya sebagai pujian. Setelah mengatakan ini, Xia Wendy mengayunkan rambut panjangnya yang seperti air terjun hitam legam dan menggerakkan kakinya yang ramping, berjalan menuju ujung ruang gelap ini. Ketika mereka mencapai ujung Mao Solem ke Kaisaran di sepanjang jalan batu yang gelap, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa ada banyak gambar yang terlihat hidup di dinding di sekitar mereka. Ketika Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu melihat gambar-gambar ini, mereka menemukan bahwa gambar-gambar ini tampaknya memiliki sifat iblis. Dengan hanya satu pandangan, mereka tidak dapat melepaskan diri, dan gambaran aneh muncul di benak mereka. Kuat! Orang nomor satu di benua Xing Luo memang menakutkan. Mata Ye Chen Feng dipenuhi dengan pola dao ilusi, menghilangkan gaya gravitasi iblis di lukisan dinding. Dia tidak berani melihatnya lagi dan mengikuti Xia Wandi, yang menutup matanya rapat-rapat dan berjalan ke ujung Mao Solem ke Kaisaran. Sebuah peti mati perunggu. Di ujung Mao Solem kerajaan, yang memiliki banyak mural, terdapat peti mati perunggu. Meskipun lapisan debu tebal di atas peti mati menunjukkan bahwa itu telah ada di sana selama ratusan ribu tahun, Ye Chen Feng masih merasakan jantungnya berdebar saat melihat peti mati perunggu itu. Seolah-olah ada bahaya besar yang tersembunyi di peti mati, dan membukanya tanpa izin akan membahayakan nyawa seseorang. Namun, ketika Xia Wendy melihat peti mati perunggu dan merasakan aura yang dipancarkannya, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia berlutut di tanah dan dengan hormat bersujud tiga kali. Tampaknya orang yang terbaring di peti mati adalah legenda benua Xing Luo, serta orang nomor satu dalam sejarah benua Xing Luo, Kaisar Bintang. Warisan macam apa yang Kaisar Bintang tinggalkan di peti mati? Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu, dan dia meminta Qiangu Kiyu menunggu di tempat sementara dia bersiap untuk membuka peti mati bersama Xia Wendy. Xia Wendy, ayo buka peti matinya. Ye Chen Feng dan Xia Wendy yang hikmat berjalan ke sisi peti mati perunggu. Ya, Xia Wendy mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya, ingin membuka peti mati perunggu itu. Sungguh batasan yang menakutkan. Ketika Ye Chen Feng dan Xia Wendy mencoba membuka tutup peti mati perunggu, tidak hanya mereka tidak dapat membukanya, bahkan tidak ada celah sedikitpun. Ini menyebabkan Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang harus tahu bahwa kekuatan fisik Ye Chen Feng telah mencapai 25 juta kilogram. Tidak peduli seberapa berat sesuatu, itu akan menjadi seperti mainan di tangannya. Namun, bahkan setelah mendorong kekuatan fisiknya hingga batasnya, dia masih tidak bisa membuka tutup peti mati. Hal ini menyebabkan dia mengungkapkan rasa shock yang mendalam. Biarkan aku mencoba dengan darah. Xia Wendy merenung sejenak sebelum menggigit jarinya dan menekannya ke tutup peti mati perunggu. Dia dan Ye Chen Feng tidak dapat membuka tutup peti mati. Dia membiarkan darahnya meresap ke dalam peti mati. Berdengung. 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 Setelah menyerap darah esensi Ye Chen Feng, tutup peti mati perunggu menjadi gelisah. Pembatasan yang menyegel peti mati menghilang secara misterius, dan Ye Chen Feng dengan mudah membuka tutupnya. Dia melihat kerangka putih mengenakan jubah berbintang dengan rune kuno tergeletak di peti mati di depan mata Ye Chen Feng. Tidak ada jejak kehidupan atau daging. Dao rune? Ada banyak dao rune yang terukir di kerangka ini. Melihat kerangka putih itu, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada banyak dao rune yang terukir di permukaan kerangka itu. Jelas bahwa orang ini telah mengembangkan niat dao ke tingkat yang sangat mendalam ketika dia masih hidup, itulah sebabnya dia dapat mengukir rune dao pada kerangka. Jika kerangka ini dibawa ke dunia luar, pasti akan dilelang dengan harga setinggi langit. Bahkan jika Ye Chen Feng memperoleh kerangka ini dan memahaminya, dia akan dapat memperdalam pemahamannya tentang niat dao. Kemegahan satu generasi melampaui kebanggaan surga. Setelah 10 ribu tahun kemuliaan, pada akhirnya itu masih kerangka. Leluhur, Wendy datang menemuimu. Melihat kerangka di peti mati, mata Xia Wendy memerah. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menstabilkan emosinya. Dia berbicara dengan perasaan campur aduk. Ketika Xia Wendy mengulurkan tangan kanannya yang berlumuran darah dan menyentuh kerangka Star Sovereign, sejumlah besar rune dao pada kerangka itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi sejumlah besar rune dao yang dengan cepat mengalir ke dalam hatinya. Saat berikutnya, jubah berbintang di kerangka itu juga hancur. Jantung nirvana yang ditutupi dengan rune dao bawaan muncul di depan mereka berdua. Begitu kuat, mengapa saya merasa bahwa nirvana heart Star Sovereign bahkan lebih kuat daripada darah kehidupan yang mulia surgawi? Merasakan niat dao yang terkandung dalam nirvana heart, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Meskipun darah kehidupan yang mulia surgawi hanyalah setetes darah yang dimurnikan oleh yang mulia surgawi, yang mulia surgawi bagaimanapun juga adalah ahli yang mulia dao. Terlepas dari kekuatan atau niat dao, itu harus melampaui puncak Star Sovereign. Tetapi ketika Ye Chen Feng melihat hati nirvana Star Sovereign, dia merasa bahwa itu jauh lebih kuat daripada darah kehidupan yang mulia surgawi. Mungkinkah Star Sovereign bukan ahli nirvana heavenly venerable? Kekuatannya telah melampaui batas dunia ini dan mencapai alam domain surga. Ye Chen Feng samar-samar merasa bahwa kekuatan Star Sovereign mungkin bahkan lebih kuat daripada yang diwariskan di zaman kuno. Dia pasti menyembunyikan rahasia besar. Ketika jantung nirvana muncul, itu segera beresonansi dengan garis keturunan Xia Wendy. Xia Wendy mengeluarkan sejumlah besar darah esensi dan menyemprotkannya ke nirvana heart. Setelah menyerap darah esensi, jantung nirvana berubah menjadi sinar cahaya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Segera, sejumlah besar cahaya bintang bersinar dari tubuh Xia Wendy dan menelannya. Ketika Xia Wendy menyatu dengan nirvana heart, Ye Chen Feng berjalan ke peti mati perunggu yang kosong dan matanya berbinar. Cincin semesta, cincin semesta. Melihat cincin alam semesta emas gelap tergeletak di sudut peti mati-peti mati, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia segera mengambil cincin itu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk mematahkan batasan dan menyusup ke dalamnya. 963. 1 pedang dao tingkat menengah dan 12 pedang dao tingkat rendah. Qi Wa Ye Chen Feng memasuki cincin semesta. Hal pertama yang dia temukan adalah 13 pedang dao berkualitas tinggi yang dilapisi dengan pola kuno. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Salah satu pedang dao adalah artefak dao kelas menengah sementara 12 lainnya adalah pedang dao kelas rendah. Selain 13 pedang dao ini, ia juga memperoleh 2 artefak dao kelas menengah dan lebih dari 10 botol porselen berisi ramuan. Namun, karena terlalu banyak waktu berlalu dan tidak diawetkan dengan baik, ramuan dalam botol porselen ini telah lama kehilangan khasiatnya dan menjadi ramuan yang tidak berguna. Slip Giok 3 Slip Giok Ye Chen Feng menemukan 2 Slip Batu Giok dalam sejumlah besar botol porselen. Salah satu Slip Batu Giok adalah horizontal slas yang digunakan Slater Doppelganger. Itu telah mencapai tingkat keterampilan dao tingkat tertinggi. Slip Giok kedua mencatat peta area luar sky beyond. Itu juga hal yang paling menarik perhatian Ye Chen Feng saat itu. Ya, ini. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke Slip Giok ketiga, dia tiba-tiba terpanah. Wajahnya penuh sok. Ini, ini adalah cara untuk menembus belenggu benua douhun. Di benua douhun, seseorang benar-benar dapat menembus batas benua douhun dan mencapai Dao Sein Realm. Mungkin Kastar Emperor bukan ahli Nirvana Heavenly Realm saat itu tetapi telah berkultivasi ke Dao Sein Realm. Ye Chen Feng akhirnya tahu mengapa hati Nirvana Kaisar Bintang lebih kuat daripada darah yang mulia surgawi. Dia juga mengerti mengapa Kaisar Bintang berani membunuh para ahli ras ilahi di alam bawah. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada yang dikatakan dunia luar. Namun, dia tidak bisa menentang surga pada akhirnya. Ketika dia merobek gerbang alam surga, dia ditentang oleh ras ilahi dan pada akhirnya mati. Pil pemecah Sein Surgawi adalah pil yang bisa menembus batas benua douhun. Selama pil ini disempurnakan, seseorang dapat menembus kemacetan dan menjadi orang suci di benua douhun. Namun, tidak mudah untuk mengumpulkan ramuan roh yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pemecah Sein Surgawi. Akan lebih sulit untuk memperbaikinya. Ye Chen Feng dengan cepat menelusuri ramuan spiritual surga dan bumi yang diperlukan untuk menyempurnakan ramuan spiritual langit dan bumi. Selain Raja Ginseng Darah Sembilan Putaran, dia belum pernah mendengar tentang ramuan spiritual langit dan bumi lainnya. Ye Chen Feng menghafal ramuan yang diperlukan untuk meramu pelet pemecah Sein Surgawi dan terus memeriksa barang-barang milik Kaisar Bintang. Namun, karena Kaisar Bintang telah meninggal terlalu lama, banyak dari harta yang dia kumpulkan saat itu tidak dapat menahan pembaptisan waktu dan dihancurkan. Namun, kristal jiwa yang tak terhitung jumlahnya di cincin semesta tidak rusak sedikitpun. Kekayaan ini cukup bagi Ye Chen Feng untuk mendirikan tanah suci. Hem, pembatasan yang sangat kuat. Apa yang disegel di dalam kotak batu giok ini? Di akhir buku, Ye Chen Feng menemukan sebuah kotak batu giok yang disegel dengan pembatas yang kuat. Ketika dia melanggar batasan pada kotak batu giok, dia menemukan lima ramuan roh langit dan bumi yang penuh dengan spiritualitas dan inti binatang dari binatang suci. Ini adalah lima ramuan spiritual langit dan bumi yang diperlukan untuk meramu pelet pemecah suci surgawi. Melihat kata-kata kecil di kotak batu giok, Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak berharap Kaisar Bintang untuk benar-benar meninggalkan lima batang ramuan roh langit dan bumi yang diperlukan untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi dan inti binatang Sein Bis yang langka di benua Dohun. Karena lima ramuan spiritual langit dan bumi dan inti binatang dari binatang suci ini terlalu berharga, Kaisar Bintang telah menyuntikkan sejumlah besar energi kehidupan ke dalam kotak batu giok sebelum dia meninggal. Anggur suan surga kuno, Ganoderma darah phoenix, Bunga Dewa Matahari. Selama saya dapat menemukan ketiga ramuan spiritual surga dan bumi ini, saya akan dapat mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkan untuk meramu pelet pemecah Sein Surgawi. Jika saya dapat menerobos ke alam suci-suci di benua Dohun, akan lebih mudah bagi saya untuk membuka gerbang alam surga dan naik ke alam surga. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa peta wilayah luar Heavens Beyond adalah hadiah terbesarnya di Mausolem Kekaisaran Singluo. Namun, dia tiba-tiba menemukan cara untuk menembus belenggu benua Dohun. Hadiah ini sangat signifikan, dan nilainya tidak terukur. Jika formula pil dari Heavenly Sein Breaking Pelet disebarkan ke dunia luar, itu mungkin akan menyebabkan keributan besar dan mengguncang seluruh benua Dohun. Bahan peti mati perunggu ini tidak sederhana, dan jika ada kesempatan di masa depan, dia bisa menggunakannya untuk menyempurnakan artefak Dao. Setelah memindahkan sisa-sisa Kaisar Bintang ke cermin semesta, Ye Chen Feng berjalan ke sisi peti mati perunggu dan dengan lembut menyentuh permukaan peti mati. Peti mati itu dingin sampai ke tulang. Itu terbuat dari bahan khusus dan beratnya 1 juta kilogram. Matanya berbinar, dan dia memasukkannya ke dalam cermin semesta juga. Merasakan bahwa Xia Wendy tidak akan bisa menyatu dengan hati Kaisar Bintang Nirvana, Ye Chen Feng duduk bersilah di ujung makam yang gelap. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa dan mengirimkannya ke gulungan Giyok pertama untuk memahami tebasan pedang horizontal. Tebasan pedang horizontal adalah tentang membunuh dengan satu serangan. Meskipun mirip dengan pedang pembunuh instan, kekuatan serangannya 100 kali lebih kuat. Itu bisa melepaskan kekuatan niat Dao secara ekstrim dalam sekejap, sehingga mustahil bagi lawan untuk bertahan. Jika Ye Chen Feng bisa memahami horizontal sword slush, dia akan memiliki gerakan pembunuhan hebat lainnya untuk membunuh musuh. Menghilangkan semua pikiran yang mengganggu, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan formula kultivasi tebasan pedang horizontal. Sementara itu, Xia Wendy, yang tubuhnya diselimuti oleh Star Dao Inten, juga mencoba yang terbaik untuk memadukan kekuatan garis keturunan dengan Heart of Nirvana. Sementara mereka berdua bermeditasi dan melupakan ruang dan waktu, Kang Sung Chen dan dua lainnya juga mendapatkan kesempatan besar di Mausolem Kekaisaran Singluo. Meskipun kesempatan yang mereka peroleh jauh lebih sedikit daripada Ye Chen Feng dan dua lainnya, itu sangat meningkatkan umur mereka dan sedikit meningkatkan kekuatan mereka. Mereka sangat gembira dan merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Sama seperti kelompok lima Ye Chen Feng memperoleh kesempatan besar di makam Kekaisaran Singluo, pertempuran sengit terjadi di luar Mausolem Kekaisaran Singluo. Satianya dan Raja Iblis memimpin para ahli dari kota surgawi Singluo, klan Iblis Sejati, dan Aula Sen Luo ke Mausolem Kekaisaran. Ketika mereka melihat bahwa pintu masuk ke makam Kekaisaran Singluo telah dibuka, mereka sangat marah. Menurut pendapat mereka, semua yang ada di Mausolem Kekaisaran Singluo harus menjadi milik mereka. Tapi sekarang, Mausolem Kekaisaran telah diambil oleh orang lain, dan kesempatan di dalam bisa didapatkan oleh orang luar. Semua usaha mereka sia-sia. Mereka sangat marah sehingga mereka bergegas ke Mausolem Kekaisaran tanpa ragu-ragu. Mereka yang masuk ke Mausolem Kekaisaran Singluo akan dibunuh tanpa ampun. Raungan gemuruh bergema. Semut Dewa Hitam, dengan tubuh tinggi dan kokoh yang tampak seperti menara hitam, muncul di pintu masuk Mausolem Kekaisaran. Itu menggunakan tubuhnya untuk memblokir satianya, Raja Iblis, dan yang lainnya saat dia memperingatkan mereka dengan keras. Teknik Gempa Ketika Semut Dewa Hitam melihat bahwa satianya dan yang lainnya tidak mendengarkan peringatannya dan bersikeras untuk menerobos masuk, ia segera menggunakan jurus pembunuhnya. Energi Iblis yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya yang kokoh, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Seolah-olah gempa besar telah terjadi, dan menyapu para ahli dari tiga kekuatan besar. Tidak baik, menghindari. Merasakan kekuatan mengerikan dari serangan Semut Dewa Hitam, wajah Satianya, Raja Iblis, dan yang lainnya berubah. Mereka segera menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindari serangan itu. Satianya dan yang lainnya yang menyerang di depan berhasil menghindari serangan Semut Dewa Hitam. Namun, masih banyak yang tidak bisa mengelak dan terkena teknik gempa Semut Dewa Hitam. Frekuensi serangan teknik gempa sangat cepat. Dalam sekejap, kekuatan ledakan membombardir tubuh mereka dengan keras, langsung menghancurkan tubuh mereka dan membunuh mereka di tempat. Binatang Suci Tria Kekar ini adalah binatang suci. Merasakan energi Iblis yang sangat besar yang dilepaskan oleh Semut Dewa Hitam, wajah Satianya dan yang lainnya berubah. Hewan Suci hampir punah di benua Singluo, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu di sini. Siapa orang yang mencuri kunci makam Kekaisaran dan membuka makam Kekaisaran Singluo? Satianya, Raja Iblis, dan wajah yang lainnya menjadi serius. Mereka merasa bahwa situasinya di luar kendali mereka. Hanya Semut Dewa Hitam Binatang Suci tingkat rendah di depan mereka sudah sangat sulit dikendalikan. Namun, mereka bertekad untuk mendapatkan kesempatan di makam Kekaisaran Singluo. Satianya dan Raja Iblis dengan cepat berkomunikasi satu sama lain dan memanggil Harta Karun Dao masing-masing untuk menyerang Semut Dewa Hitam. Karena kalian ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ketika Semut Dewa Hitam melihat Harta Karun Dao menyerangnya, ia segera berubah menjadi bentuk pertempuran yang paling menakutkan. Itu meledak dengan kekuatan lebih dari 200 juta jin dan menyerbu ke depan. Itu melawan para ahli dari tiga kekuatan besar dengan sendirinya. 964 Seni Gu Fan Sing Satianya dan Lian Sing dengan cepat saling memandang. Keduanya mengedarkan mantra Dao mereka yang mendalam dan menyatukan kekuatan jiwa dan niat Dao mereka bersama-sama. Mereka memadatkan banyak bintang misterius yang ditutupi dengan pola Dao bawaan. Dengan kekuatan tumbukan yang kuat, mereka menabrak Semut Dewa Hitam. Raja Iblis dan Ratu Iblis juga bergerak pada saat ini. Mereka menggunakan seni Iblis mereka yang menakutkan dan menyerang Semut Dewa Hitam seperti gelombang hitam. Mereka ingin melukainya. Namun, Semut Dewa Hitam terlalu kuat. Itu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan serangan satianya dan yang lainnya. Itu dengan cepat mendekati mereka, ingin mencabik-cabik mereka. Putri, haruskah kami membantu? Di sudut gelap ruang yang kacau, seorang pria jangkung dan kokoh berjubah merah darah memandang Semut Dewa Hitam yang melepaskan kekuatannya yang tak terkalahkan. Dia dengan lembut bertanya pada seorang wanita yang menarik perhatian dengan gaun hitam di sampingnya. Dia mengenakan topeng perak dan memiliki tubuh sepanas racun. Dia adalah wanita yang menarik perhatian dengan tubuh sepanas racun. Saya pikir mereka seharusnya bisa menghadapi Saint Beast itu. Wanita yang tampak seperti Dark Elf memandangi pintu makam yang dijaga oleh Semut Dewa Hitam. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Wanita berbaju hitam ini tidak lain adalah orang yang berselisih dengan Ye Chen Feng, Sui Han Yan. Pria berjubah merah darah di sampingnya adalah pemilik Pulau Abadi, Zen Jiu Tong, yang baru saja menembus kekaisar binatang tempur peringkat 6. Putri, menurutmu siapa yang pertama memasuki Mausolem kekaisaran Sing Luo? Mungkinkah seseorang dari dua bangsa dewa lainnya? Zen Jiu Tong bertanya dengan cemberut saat dia melihat Semut Dewa Hitam yang semakin kuat dan kuat. Itu menekan satianya, Raja Iblis dan yang lainnya. Apakah menurutmu itu mungkin Ye Chen Feng itu? Mata Sui Han Yan yang tersembunyi di balik topeng perak bersinar dengan cahaya tajam saat dia berkata dengan penuh minat. Tidak mungkinkan, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menaklukkan Sein Bis? Zen Jiu Tong berkata dengan ragu. Jangan remehkan Ye Chen Feng itu. Dia lebih menakutkan dari yang bisa kamu bayangkan. Sui Han Yan memiliki pemahaman tentang Ye Chen Feng. Dia tahu bahwa dia menyembunyikan banyak rahasia yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Saat dia berbicara, Semut Dewa Hitam yang menunjukkan kekuatannya sekali lagi menggunakan teknik gempa. Lebih dari 200 juta jin kekuatan dan energi iblis langsung meletus. Itu menyerang satianya dan yang lainnya dengan kecepatan beberapa ratus kali per detik. Retakan, retakan. Di bawah serangan teknik gempa bumi yang sangat kuat, bintang-bintang jatuh hancur satu demi satu. Teknik iblis yang digunakan oleh Raja Iblis dan Ratu Iblis juga tercabik-cabik. Seluruh ruang jatuh ke dalam kekacauan. Kilatan. Setelah menyaksikan kekuatan serangan Semut Dewa Hitam, ekspresi satianya dan Raja Iblis berubah. Namun, serangan Semut Dewa Hitam terlalu cepat, dan masih ada beberapa ahli yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Mereka dihancurkan oleh teknik gempa Semut Dewa Hitam, dan bahkan tulang mereka pun tidak tertinggal. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, Semut Dewa Hitam tidak menindak lanjuti dengan serangan lain. Dia seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan, menjaga pintu masuk Mausolem ke Kaisaran. Satu orang bisa menahan 10 ribu orang. Gu Fan Xing Satianya menarik nafas dalam-dalam dan menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia memanggil Gu Fan Xing dan mengendalikan harta karun Gu Dao yang sangat kuat ini untuk menabrak Ye Chen Feng. Spanduk Harimau Surgawi Begitu Gu Fan Xing memutar ruang dan menabrak satianya, Raja Iblis berjubah hitam juga mengeluarkan harta karun Gu Dao. Spanduk itu memiliki ukiran harimau surgawi yang ganas di atasnya. Itu dengan cepat bergetar, memadatkan gambar harimau dan menerkam ke arah Semut Dewa Hitam. Ledakan. 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 Kedua harta karun Gu Dao menyerang, tetapi Semut Dewa Hitam tidak mengelak. Dia mengayunkan tinjunya yang berat dan menyerang dua harta karun Gu Dao dengan kekuatan yang menggetarkan surga. Mengandalkan kekuatan absolut dan energi iblis yang menakutkan, dia memaksa kedua harta karun Gu Dao untuk mundur lagi dan lagi. Terlalu kuat? Sein Bis ini terlalu kuat. Jika dia menyerah untuk menjaga pintu masuk Mausolem ke Kaisaran dan dengan Sembrono menyerang, dia pasti akan membawa kita bencana yang menghancurkan. Lian Xing mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa satianya dan Raja Iblis tidak dapat melukai Semut Dewa Hitam meskipun mengendalikan dua harta karun Gu Dao. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Dengan Semut Dewa Hitam yang tak terkalahkan menjaga pintu masuk Mausolem ke Kaisaran Singluo, mereka tidak memiliki kesempatan memasuki Mausolem ke Kaisaran untuk mendapatkan kekayaan besar di dalamnya. Namun, ketika mereka memikirkan tentang rahasia Mausolem ke Kaisaran Singluo dan kemungkinan bahwa hati Nirvana Kaisar Bintang ada di dalam, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Kalau tidak, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Old City Lord Sa, apakah Anda memiliki metode yang bagus untuk menghadapi Saint Beast itu? Raja Iblis, yang memancarkan energi Iblis yang padat, bertanya dengan ekspresi serius. Saint Beast itu terlalu kuat. Jika kita ingin melukainya, kita hanya bisa menggunakan kekuatan formasi untuk melukainya. Satianya berkata dengan ekspresi serius. Anda memiliki diagram formasi. Meskipun Raja Iblis juga memiliki kartu truf yang bisa membalikkan keadaan, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Ya, saya memiliki diagram formasi pembunuhan empat arah. Jika kita berempat memasuki diagram formasi pembunuhan empat arah, kita seharusnya bisa menekan Saint Beast itu. Dengan bantuan Hallmaster Sen dan yang lainnya, kita memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Untuk mendapatkan kekayaan besar di dalam makam Kekaisaran Singluo, Satianya tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu trufnya dan mengeluarkan diagram formasi yang berharga. Baiklah, mari kita masuk ke formasi. Melihat diagram formasi yang mengambang di atas kepala Satianya dan semakin besar, Raja Iblis dan Ratu Iblis, yang keduanya adalah Kaisar Binatang Tempur Level 6, dengan cepat memasuki formasi. Satianya dan Lian Sing juga memasuki formasi pada saat bersamaan. Mereka berempat masing-masing menguasai utara, selatan, timur, dan barat, dan menuangkan semua kekuatan jiwa mereka ke dalam diagram formasi. Segera, niat membunuh tanpa batas menyembur keluar dari formasi pembunuhan empat arah, berubah menjadi pedang besar yang bisa membelah langit dan bumi, menebas ke arah Semut Dewa Hitam. Ledakan Semut Dewa Hitam tidak mengelak saat pedang besar niat membunuh menebas ke arahnya. Sebaliknya, dia menuangkan kekuatan mengerikan dan energi iblisnya ke tangan kanannya. Dia mengompres kekuatan dan energi iblisnya hingga ekstrim dan menghancurkan pedang besar niat membunuh dengan pukulan. Setelah tebasan pertama, Satianya dan tiga lainnya meminjam kekuatan diagram formasi dan terus memadatkan pedang besar niat membunuh, menebas ke arah Semut Dewa Hitam. Lapisan pedang besar niat membunuh menebas dengan ganas, saling tumpang tindi tanpa henti, bentrok dengan serangan Semut Dewa Hitam. Keduanya bertarung dengan sengit. Untuk sesaat, semua suara di dunia ditelan. Tabrakan yang mengerikan itu menciptakan gelombang kejut yang mengerikan yang meledak di luar mausolem kekaisaran Singluo. Tanah bergetar hebat, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur. Banyak pembudidaya yang tidak sekuat dikirim terbang, memuntahkan darah dari luka berat mereka, dan tumbang di hutan ribuan meter jauhnya. Formasi pembunuhan empat arah, empat arah digabung menjadi satu. Kekuatan jiwa satianya melonjak, dan dia mengumpulkan niat membunuh dari empat arah bersama-sama, membentuk pedang niat membunuh yang tiada taraf. Dia merobek kekosongan dan dengan kejam menebas ke arah Semut Dewa Hitam. Ledakan Setelah ledakan keras, Semut Dewa Hitam dipaksa mundur oleh pedang niat membunuh yang tak tertandingi. Jejak darah mengalir keluar dari tinjunya, dan energi iblis di tubuhnya bergetar hebat. Manusia rendahan, kamu berani melukaiku. Aku akan mencabik-cabikmu. Semut Dewa Hitam sangat marah dengan luka yang diterimanya. Itu mengeluarkan raungan yang tak terkendali dan bergegas menuju formasi pembunuhan empat arah sambil menghadapi pedang niat membunuh yang masuk. Menyerang Master Aola Shen Luo, Shen Ming, dan yang lainnya, yang telah menunggu kesempatan, tidak menyanyiakan kesempatan Semut Dewa Hitam untuk meninggalkan Mao Solem Kekaisaran Sing Luo. Mereka menyerang pada saat yang sama, menggunakan keterampilan dao mereka yang kuat. Mereka mengendalikan harta dao dan harta surgawi mereka untuk menyerang Semut Dewa Hitam. Untuk sesaat, seluruh ruang dipenuhi bayangan dao dan lampu jiwa. Keterampilan dao yang datang dari segala arah seperti mulut raksasa yang menelan Semut Dewa Hitam seluruhnya. 965 Meskipun Semut Dewa Hitam kuat, arah pembunuh empat arah satianya sangat kuat. Selain serangan Shen Ming, utusan setan besar, dan utusan setan hitam putih, serangan Semut Dewa Hitam benar-benar ditekan. Pembelahan Langit dan Pembelahan Bumi Semut Dewa Hitam mengamuk setelah menderita serangan destruktif terus-menerus. Energi iblis yang mengerikan tiba-tiba meletus, merobek kehampaan yang kacau. Seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh saat tersapu ke segala arah, menghancurkan keterampilan jiwa dan dao-sados yang menutupi langit dan bumi. Pada saat berikutnya, Semut Dewa Hitam berubah menjadi bentuk aslinya. Giginya yang tajam dan seperti sabit bersinar dengan cahaya iblis. Tubuhnya yang besar menyerbu ke depan, menabrak arah pembunuh empat arah. Pedang Pembunuh Mutlak Ketika Semut Dewa Hitam berubah menjadi bentuk aslinya, kelompok satianya segera mengaktifkan arah pembunuh empat arah dan menebas dengan pedang pembunuh mutlak. Ledakan, 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 pedang demi pedang ditebas. Serangan mengerikan itu menghancurkan wujud asli Semut Dewa Hitam dan memaksanya jatuh ke tanah. Ayo pergi, kita akan memasuki Mausolem Kekaisaran Singluo. Sui hanya melihat bahwa Semut Dewa Hitam ditekan oleh arah pembunuh empat arah dan hendak memasuki Mausolem Kekaisaran Singluo bersama Zenji Utong. Tiba-tiba, lima sosok terbang keluar dari Mausolem Kekaisaran Singluo. Ini benar-benar kamu. Melihat Ye Chen Feng terbang keluar dari makam Kekaisaran Singluo, mata Indah Sui hanya berbinar. Namun, karena dia mengenakan topeng perak, tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresinya. Beraninya kamu menggertak monster kontraku. Aku akan memusnahkan kalian semua hari ini. Xia Wendy melihat Semut Dewa Hitam yang terluka dan langsung marah. Niat membunuh yang kuat dipancarkan dari tubuhnya saat dia mengendalikan bendera empat binatang untuk menemui para ahli dari tiga kekuatan utama. Ketika Xia Wendy bergerak, kelompok satianya juga mengendalikan artefak dao mereka untuk menyerang. Menghadapi musuh Bebu Yutan, mereka bertiga tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka dan memulai pembantaian yang gila-gilaan. Setelah menemukan peluang mereka sendiri di makam Kekaisaran Singluo, kekuatan kelompok Kang Sung Chen jelas meningkat. Di bawah serangan habis-habisan mereka, para ahli dari tiga kekuatan besar terus-menerus mati, benar-benar mengganggu situasi. Saat Ye Chen Feng memanggil Heavenly Halbertnya dan ingin bergabung dalam pertempuran, bayangan Buram menghalangi jalannya. Sui Han Yan Meskipun Sui Han Yan mengenakan topeng perak yang menutupi wajahnya yang cantik, Ye Chen Feng mengenali identitasnya pada pandangan pertama. Ye Chen Feng, Anda memberi saya kejutan lain. Sui Han Yan berkata tanpa sedikitpun emosi, tahukah Anda bahwa saya bertekad untuk mendapatkan mausolem Kekaisaran Singluo. Saya telah lama merencanakan untuk mendapatkan kesempatan di dalam. Keinginan itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Sui Han Yan, kamu harus belajar menerima kenyataan. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika saya tidak mau belajar? Tanya Sui Han Yan. Anda akan marah sampai mati. Ye Chen Feng berkata dengan tegas, tidak ragu sama sekali. Hehehe, Ye Chen Feng, lama tidak bertemu. Anda jauh lebih menarik dari sebelumnya. Sui Han Yan mengeluarkan serangkaian tawarnya. Tiba-tiba, Sui Han Yan memukul telapak tangan. Tangannya yang lembut dan tanpa tulang meledak dengan kekuatan luar biasa, memutar ruang dan menekan ke arah dada Ye Chen Feng. Telapak tangan Sui Han Yan sangat tiba-tiba, tapi Ye Chen Feng bereaksi lebih cepat. Dia dengan cepat melipat tangannya di depan dadanya dan bertemu langsung dengan serangan telapak tangan Sui Han Yan. Reaksinya tidak lambat. Aura Sui Han Yan tiba-tiba melonjak. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa besar peningkatan kekuatanmu. Dengan itu, teriak Sui Han Yan. Dan, senjata tau tingkat rendah, dan cing butterfly sword, muncul di tangannya. Itu terjalin menjadi garis-garis bayangan pedang yang tajam, seperti kupu-kupu yang hidup mengepakkan sayapnya, menyelimuti Ye Chen Feng. Sui Han Yan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Trisula angin Ye Chen meledak. Dia mengacungkan Fang Tian Halbertnya, menciptakan lapisan demi lapisan bayangan tombak. Dia terus-menerus merobek serangan Sui Han Yan dan bertarung sengit dengannya. Enam pedang Yin Yang. Sementara Ye Chen Feng menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan tekniknya, Sui Han Yan menjentikkan pergelangan tangannya, dan kehendak Yin Yang dari dao besar meletus dan menyatu menjadi pedang kupu-kupu menari. Balok aura pedang Yin Yang ditembakkan, dicampur dengan kemauan kuat dari dao besar, memotong semua yang ada di jalurnya saat itu menebas ke arah Ye Chen Feng. Dua ekstrim dao kehidupan dan kematian. Enam pedang Yin Yang menyerang. Ye Chen Feng dengan cepat menyerang telapak tangan. Dao kehendak hidup dan mati yang menakutkan berkumpul di telapak tangannya, membentuk dis dao Yin Yang, terus-menerus menghancurkan pedang Yin Yang dan menetralkan serangan. Dua ekstrim dao kehidupan dan kematian. Ternyata orang yang merebut keahlian tau tingkat tinggi ini adalah Anda. Sui Han Yan mengeluarkan suara terkejut. Saya seharusnya telah mengetahui. Mengapa? Apakah Anda sangat terkejut? Tanya Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Sungguh mengejutkan bahwa Anda dapat mengembangkan keterampilan tau tingkat tertinggi dengan mantra yang tidak lengkap. Ye Chen Feng, kamu lebih luar biasa dari yang aku kira. Sui Han Yan tidak pelit dengan pujiannya, tapi dia tidak memperlambat serangannya. Dia melepaskan kehendak Yin Yang Dao dan kehendak Kodang Dao secara ekstrim, menyerang Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin mengandalkan keunggulannya dalam kultivasi untuk menekannya. Namun, setelah menerobos ke ranah kaisar binatang tempur level 4, kekuatan Ye Chen Feng menjadi sangat menakutkan. Hidup dan mati Dao Will, lima elemen Dao Will, langit dan bumi Dao Will terus menyembur keluar dari tubuhnya, memperkuat serangannya saat dia bertarung sengit dengan Sui Han Yan. Karena pemahaman Ye Chen Feng tentang Dao Will terlalu dalam, dia meminjam kekuatan Dao Will untuk bertarung secara seimbang dengan Sui Han Yan, yang merupakan kaisar binatang tempur level 6. Sementara Ye Chen Feng dan Sui Han Yan bertarung dengan sengit, Xia Wendy berdiri di atas semut Dewa Hitam, bertarung sengit dengan satianya dan tiga lainnya yang telah membentuk formasi pembunuhan empat sisi. Empat binatang bendera, empat binatang frenzy. Xia Wendy menuangkan Dao Will dan kekuatan jiwanya ke dalam bendera empat binatang, mengendalikannya untuk berputar dengan cepat, membentuk bayang-bayang Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, dan Black Tortoise. Mereka meraung dan menyerang formasi pembunuhan empat sisi. Setelah bergabung dengan jantung Nirvana, Xia Wendy telah mencapai batas kaisar binatang tempur level 5. Kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Mengontrol bendera empat binatang untuk menyerang membawa tekanan besar pada formasi pembunuhan empat sisi. Selain serangan ganas semut Dewa Hitam, satianya dan tiga lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Retakan muncul di diagram formasi di bawah kaki mereka. Jimat Dao Gunung Surgawi. Semut Dewa Hitam menabrak dengan seluruh kekuatannya, memaksa formasi pembunuh empat sisi untuk mundur. Xia Wendy mengeluarkan Jimat Dao Gunung Surgawi, mengendalikan harta karun Gu Dao ini untuk tumbuh semakin besar. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, menekan dengan keras, menghancurkan ke arah empat. Gu Fan Xing. Ekspresi satianya berubah. Dia melakukan banyak tugas, mengendalikan Gu Fan Xing untuk menabrak Jimat Dao Gunung Surgawi, memblokir tekanan seperti gunung. Diagram Dao Bintang, Diagram Dao Hidup dan Mati, Serang. Xia Wendy tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Ketika Jimat Dao Gunung Surgawi diblokir oleh Gu Fan Xing, Diagram Dao Bintang Xia Wendy dan Diagram Dao Hidup dan Mati muncul di tangannya. Dengan kekuatan destruktif, dia dengan ganas menyerang formasi pembunuhan empat sisi. Boom-boom. Setelah menerima serangan habis-habisan Xia Wendy, lebih banyak retakan muncul di formasi pembunuhan empat sisi. Niat Dao Ganda yang kuat mengguncang satianya dan tiga lainnya, menyebabkan serangan mereka terganggu. Langit jatuh dan bumi terbelah. Pada saat ini, Semut Dewa Hitam juga melancarkan serangan terkuatnya. Energi iblisnya yang mengerikan menghancurkan kehampaan dan membombardir formasi pembunuhan empat sisi. Dengan ledakan keras, formasi pembunuhan empat sisi yang dibentuk oleh satianya dan tiga lainnya hancur di bawah serangan habis-habisan Semut Dewa Hitam. Keempatnya dikirim terbang dengan kekuatan yang menghancurkan langit, menderita berbagai tingkat luka. Semut Dewa Hitam, bunuh mereka untukku. Xia Wendy melihat diagram formasi yang rusak dan keempat orang itu memuntahkan darah, dan memberi perintah untuk membunuh. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan mencabik-cabiknya. Dengan itu, Semut Dewa Hitam yang mematikan meraung dan menyerbu ke arah satianya dan tiga lainnya. Itu menyerang mereka dengan seluruh kekuatannya, bertekad untuk membunuh mereka dan melampiaskan kebencian di hatinya. 966. Zhen Jiu Tong, Cepat Bantu! Sui Han Yan, yang telah berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya dan bertarung sengit dengan Ye Chen Feng, melihat bahwa satianya dan yang lainnya dalam bahaya. Dia segera mengirimkan suaranya ke Zhen Jiu Tong, memintanya untuk membantu. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Bagus. Zhen Jiu Tong dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Dao kehidupan dan kematian melonjak saat dia dengan cepat menyerang Dao kehidupan dan kematian. Dia dengan paksa memaksa Kang Sung Chen, yang rambut putihnya berkibar tertiup angin, untuk mundur dan membantu. Junior, kamu ingin pergi sebelum pertarungan dengan ku selesai. Kang Sung Chen maju selangkah. Seluruh tubuhnya menggambar afterimage di udara dan langsung mencegat Zhen Jiu Tong, yang mencoba menerobos dengan seluruh kekuatannya. Kemudian, Dao All Stars yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk segel tangan yang sepertinya mengandung matahari, bulan, dan bintang. Itu membawa kekuatan destruktif yang mencengangkan saat menekan ke arah Zhen Jiu Tong. Ledakan. Matahari, bulan, dan bintang bertabrakan dengan jurus pamungkas Zhen Jiu Tong, menciptakan dampak yang kuat. Tanpa memberi Zhen Jiu Tong kesempatan untuk mengatur nafas, Jiang Xing Chen, yang jubah bintangnya berkibar tertiup angin, terus menyerangnya. Serangan ganasnya benar-benar menekan Zhen Jiu Tong, membuatnya tidak mungkin membantu satianya dan yang lainnya. Rantai Hantu Iblis. Kang Sung Chen menjerat Zhen Jiu Tong. Ye Chen Feng juga memanfaatkan gangguan Sui Hanyan untuk membentuk lima rantai hantu iblis, menutup ruang yang bisa dia hindari dan dengan paksa membatasi gerakannya. Secret Thunder of Purple Beginnings, hancurkan. Sementara gerakan Sui Hanyan dibatasi, Secret Thunder of Purple Beginnings dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu seperti naga ungu, membawa guntur yang memekakkan telinga saat membombardirnya. Gemuruh. Guntur yang memekakkan telinga bergema. The Secret Thunder of Purple Beginnings langsung menghancurkan serangan Sui Hanyan dan menyerang tubuhnya dengan keras. Itu merobek pakaiannya dan mengirimnya terbang. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Sui Hanyan hanya mengalami luka ringan dari Secret Thunder of Purple Beginnings dari jarak dekat. Pakaiannya yang robek memperlihatkan armor bagian dalam hitam yang sangat lembut yang terbuat dari bahan khusus. Armor dalam kelas artefak Dao kelas menengah. Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Sui Hanyan memiliki armor dalam tingkat tinggi. Alat Dao ofensif kelas menengah sudah sangat langka di benua roh pertarungan, apalagi pelindung dalam alat Dao kelas menengah. Ini cukup untuk membuktikan identitas luar biasa Sui Hanyan. Ye Chen Feng, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Aku benar-benar ingin tahu berapa banyak lagi trik yang kamu sembunyikan, kata Sui Hanyan ringan sambil menatap Ye Chen Feng dengan tatapan tajam. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Sui Hanyan, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Hanya dengan begitu Anda dapat memaksa saya untuk mengungkapkan kartu truf saya yang sebenarnya. Ye Chen Feng menyingkirkan tombaknya yang kuat ke alam semesta dan mengeluarkan artefak Dao bermutu tinggi, pedang kaisar surga, saat dia berbicara dengan suara tajam. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dengan cepat menebas dengan pedangnya ke arah Sui Hanyan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika Sui Hanyan menggunakan dancing butterfly sword untuk memblokir serangan Ye Chen Feng, pancaran pedang di Tian menembakkan kekuatan tajam jalan pedang. Itu melewati pedang kupu-kupu menari dan mengenai topeng perak di wajahnya. Topeng perak langsung terbelah, memperlihatkan wajah cantik Sui Hanyan yang tidak memakai riasan. Artefak Dao tingkat tinggi. Meskipun Ye Chen Feng telah memotong topengnya, Sui Hanyan masih tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Namun, matanya yang dalam seperti bintang yang semakin terang dan terang. Dia menatap Ye Chen Feng seolah-olah dia ingin melihatnya. Sui Hanyan, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertempuran? Jika kamu tidak mau, aku akan pergi dan membantu mereka membunuh. Ye Chen Feng tidak memiliki dendam mendalam dengan Sui Hanyan, apalagi fakta bahwa mereka berciuman. Melihat Sui Hanyan menatapnya dalam diam, Ye Chen Feng berkata dengan keras. Bertarung. Sui Hanyan tiba-tiba tersenyum, senyuman yang bisa menjatuhkan kota. Di bawah penutup senyumnya yang indah, tubuhnya tiba-tiba melesat dan berubah menjadi bayangan saat dia menyerang Ye Chen Feng. Palu setan gila. Ketika dia langsung mendekati Ye Chen Feng, Mad Devil Hammer muncul di tangan Sui Hanyan yang cantik dan lembut. Ketika dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam Mad Devil Hammer, itu menjadi semakin besar. Dengan kekuatan iblis gila yang menakutkan, itu seperti gunung besar yang jatuh karena terus-menerus menabrak Ye Chen Feng. Garis Darah Iblis Dewa. Ye Chen Feng sudah mengalami teror dari Mad Devil Hammer. Dia langsung menyalakan God Devil Blutlin dan berubah menjadi God Devil Bodi miliknya. Dia meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 150 juta jin dan menghadapi Mad Devil Hammer secara langsung. Ledakan, 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 ledakan memekatkan telinga terdengar tak henti-hentinya. Sementara Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melawan Mad Devil Hammer, dia terus menyerang Sui Hanyan dalam upaya untuk menekan serangannya. Transformasi Iblis Sejati Setelah menyaksikan kengerian dari fisik iblis ketuhanan, Sui Hanyan juga berubah menjadi fisik iblis sejati. Rambut hitam legamnya memanjang sampai ke pantatnya, dan sosoknya yang mempesona menjadi semakin panas. Seluruh tubuhnya seperti racun, memancarkan daya pikat yang tak tertahankan. Yin Yang Dao Diagram Sui Hanyan menekan. Ratusan pola Dao Yin yang menyembur seperti air mengalir dan berubah menjadi diagram Dao Yin Yang. Itu melepaskan kekuatan Yin dan Yang, mengganggu ruang dan menyerang Ye Chen Feng. Pedang jiwa, hancurkan untukku. Murid Ye Chen Feng menyusut. Jiwa pedang terbang keluar dari lautan jiwa dan menembus diagram Dao Yin yang seperti meteor. Pada saat berikutnya, diagram Dao Pedang yang menakutkan muncul di jiwa pedang. Itu langsung memperkuat kekuatan jiwa pedang. Itu menghancurkan pola Dao Yin Yang dan menembus diagram Dao Yin Yang, menusuk ke arah dada Sui Hanyan. Jiwa pedang, kamu benar-benar memadatkan jiwa pedang. Melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar memadatkan jiwa pedang, Sui Hanyan tergerak. Dia mengeksekusi langkah pedangnya dan mengelak dengan cepat, menghindari serangan mengejutkan dari jiwa pedang. Sui Hanyan, apakah Anda masih tidak akan menggunakan kartu truf Anda? Jika Anda masih tidak menggunakan kartu truf Anda, saya khawatir Anda akan kalah dari saya. Ye Chen Feng memandang Sui Hanyan dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman saat dia berbicara dengan dominan. Anda memang pria yang saya sukai. Anda telah mengejutkan saya berkali-kali. Namun, saya tidak ingin menggunakan kartu truf saya karena itu tidak adil bagi Anda. Selanjutnya, setelah saya menggunakannya, Anda pasti akan kalah. Sui Hanyan menyembunyikan keterkejutan di wajahnya dan berbicara dengan suara tenang. Apakah Anda begitu percaya diri? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Apakah Anda begitu percaya diri? Sui Hanyan menganggupkan kepalanya dan berbicara tanpa ragu. Namun, saya tidak mempercayai Anda dan ingin melihat kartu truf terakhir Anda. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyatukan jiwa pedangnya ke dalam Kaisar Pedang Langit, meningkatkan kekuatan serangan Kaisar Pedang Langit hingga tingkat tertinggi. Dia ingin meluncurkan serangan gemuruh pada Sui Hanyan untuk memaksanya menggunakan kartu truf terakhirnya. Namun, pada saat ini, ledakan yang mengguncang dunia datang dari Cakrawala. Raja Iblis, yang hanya memiliki kekuatan untuk bertahan, mengkonsumsi obat mujarab yang ditutupi dengan pola obat mujarab. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya dan memaksa Xia Wendi dan Semut Dewa Hitam, yang sama-sama melepaskan kekuatan tak terkalahkan mereka, mundur puluhan meter. Ye Chen Feng, tidakkah kamu ingin tahu apa kartu truf terakhirku? Itu adalah kartu truf terakhir saya. Sui Hanyan menunjuk Raja Iblis, yang telah menembus batas-batas kaisar binatang tempur kelas 6 dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dao Sein Bintang 1. Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan Raja Iblis telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan membuka matanya lebar-lebar. Tidak, tepatnya, itu adalah nirvana. Sui Hanyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku juga menerobos ke nirvana, menurutmu apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk mengalahkanku? Tidak. Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya. Meskipun kekuatannya luar biasa dan dia memiliki sembilan naga giok anulus dan formasi pedang kiankun, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan nirvana, kecuali dia menggunakan teknik roh kehidupannya. Jangan khawatir, pria kecilku. Sui Hanyan memandangi tatapan tak berdaya Ye Chen Feng dan tersenyum manis, kamu adalah seseorang yang aku perhatikan. Aku tidak akan menggunakan nirvana eliksir untuk berurusan denganmu. 967 10 Lapisan Surga Membunuh Dengan bantuan eliksir nirvana, Raja Iblis memiliki kekuatan nirvana untuk waktu yang singkat. Dia menggunakan pedang berat setan hitam dan menebas 10 lapisan pembunuhan surga. Itu membawa niat membunuh tanpa batas saat menebas ke arah Siawendi dan Semut Dewa Hitam. Setan menangis gunung dan sungai. Menghadapi gerakan membunuh Raja Iblis, Semut Dewa Hitam tidak mengelak. Sekali lagi berubah menjadi bentuk pertempuran yang paling kuat. Aura Iblisnya melambung ke langit saat meninju dengan tinjunya seperti meteor. Ayo serang bersama dan bunuh gadis kecil itu dulu. Satianya, yang mendapat kesempatan untuk mengatur nafas, menatap Siawendi yang berlumuran darah dan berkata dengan dingin. Satianya dan dua lainnya menyerang bersama, menggunakan teknik dao yang kuat untuk menyerang Siawendi. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuhnya. Siawendi baru saja terluka oleh kekuatan nirvana Raja Iblis. Sekarang dia diserang oleh Satianya dan dua lainnya, dia berada dalam situasi berbahaya. Serangannya benar-benar ditekan oleh tiga kaisar binatang buas tingkat 6. Melihat Siawendi dalam bahaya, Ye Chen Feng segera menggunakan langkah pedangnya untuk menyelamatkannya. Namun, Sui Han Yan lebih cepat. Dia mencegat Ye Chen Feng dan berkata dengan senyum tipis, Apa, apakah gadis itu kekasih kecilmu? Tidak, dia adalah temanku. Ye Chen Feng melihat wajah bermusuhan Sui Han Yan dan berkata, Ye Chen Feng, tahukah kamu bahwa kecemburuan seorang wanita sangat kuat? Jika dia adalah kekasih kecilmu, aku pasti akan menghancurkannya. Sui Han Yan berkata dengan dominan, Sui Han Yan, jangan menggodaku. Hubungan kita tidak sebaik itu. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan berkata, Itu sebelumnya. Sekarang saya sangat tertarik dengan Anda, jadi Anda tidak bisa lepas dari telapak tangan saya. Mulut Sui Han Yan sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum menggoda, dan aku punya perasaan bahwa aku akan menyukaimu. Sui Han Yan, kamu terlalu mendominasi. Anda tidak menyenangkan. Ye Chen Feng tidak dapat memahami pikiran Sui Han Yan. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apakah begitu? Mengapa saya merasa bahwa Anda juga akan jatuh cinta dengan saya? Sui Han Yan tersenyum dan berkata, Jadi sebaiknya kamu tidak berubah-ubah di depanku sekarang. Jika tidak, ketika saatnya tiba kamu jatuh cinta padaku, aku akan membuatmu membayar harga untuk kasih sayangmu. Saat berbicara, Si Adai, yang terus-menerus bertahan, ditabrak oleh bintang yang ditutupi pola dao. Dia meninggalkan awan darah di udara dan jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Melihat Xia Wendy dalam bahaya, hati Ye Chen Feng menegang. Dia menggunakan harta dao miliknya, Cloud Reading Boots, dan mendorong kecepatannya hingga batasnya, ingin menyelamatkannya dengan kecepatan penuh. Ye Chen Feng, pilihanmu benar-benar memilukan, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyelamatkan kekasih kecilmu. Sui Han Yan melepaskan kisetan tak terbatas dari tubuhnya, mewarnai kehampaan. Seperti tanaman merambat setan hitam, mereka melilit tubuh Ye Chen Feng, secara paksa memperlambatnya. Serangan langit setan sejati. Selanjutnya, Sui Han Yan melepaskan jurus pamungkasnya. Dao Wil dan De Vil Ki-nya berkumpul bersama, membentuk seberkas cahaya menakutkan yang mendistorsi ruang dan melesat ke arah Ye Chen Feng. Ledakan. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan terkuatnya dan mengayunkan pedang kaisar surgawi untuk berbenturan dengan jurus pembunuh Sui Han Yan. Namun, kekuatan serangan langit setan yang disempurnakan terlalu besar. Seketika Ye Chen Feng memblokir serangan langit iblis yang sempurna, dia dipaksa mundur beberapa meter dan tidak dapat menyelamatkan Xia Wendy. Kiangu Kiyu, Ling Yu, Sue He, Paman ketiga Fu, dan tiga binatang surgawi dengan cepat keluar untuk membantu. Dalam situasi kritis, Ye Chen Feng memanggil Kiangu Kiyu dan tiga binatang surgawi lainnya, serta tiga binatang surgawi level delapan yang telah diataklukkan sebelumnya. Mereka menyerang kota surgawi Singluo dan dua kekuatan lainnya. Kiangu Kiyu, kenapa kamu belum mati? Kenapa kamu dengan He Yan? Saatianya, Lian Sing, dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar saat mereka melihat Kiangu Kiyu menyerbu ke arah mereka dengan pedang salju terbang. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen Feng telah meninggalkan makam surgawi hidup-hidup, yang berarti Kiangu Kiyu sudah mati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Kiangu Kiyu masih hidup. Selain itu, dia bersama Ye Chen Feng, mengikutinya secara membabi buta. Mungkinkah mereka berdua mengadakan pertunjukan? Saatianya tidak bisa tidak mencurigai hubungan antara Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu. Dengan bantuan Kiangu Kiyu, tekanan pada Xiaowendi sangat berkurang. Menggunakan jantung nirvana, dia secara paksa menekan luka-lukanya dan melawan saatianya dan dua lainnya dengan Kiangu Kiyu, yang menggunakan seni langit hijau dan penuh energi surga. Pertarungan sengit antara semut dewa hitam dan raja iblis juga telah mencapai klimaksnya. Meskipun raja iblis telah mengkonsumsi eliksir nirvana dan untuk sementara memiliki kekuatan alam nirvana, serangannya sangat menakutkan dan dapat menghancurkan kehampaan dengan lambayan tangannya. Namun, semut dewa hitam adalah sein bis. Energi iblis dalam tubuhnya tidak ada habisnya. Selain kekuatan tak terbatas semut dewa hitam, serangan raja iblis secara bertahap ditekan. Gerakan pembunuh berturut-turut raja iblis juga dihancurkan oleh kekuatan absolut semut dewa hitam. Adapun Jiang Xingchen dan dua lainnya, dengan bantuan Ling Yu dan dua lainnya, serta tiga level delapan heavenly beast, tekanan pada mereka bahkan lebih ringan. Para ahli dari tiga kekuatan besar terpaksa mundur lagi dan lagi. Sui Hanyan, kamu sudah selesai. Saat Ye Chen Feng bertarung dengan Sui Hanyan, dia mencoba memprovokasi dia dan mengganggu hatinya. Baiklah, aku akan mengampunimu dan kekasih kecilmu hari ini. Namun, saya ingin Anda menyampaikan pesan kepadanya. Jangan biarkan dia jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatnya memohon kematian. Sui Hanyan sepertinya tidak peduli dengan kekalahan hari ini. Dia ingin pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Jalang, kemana kamu pergi? Telinga Xiawendai sangat tajam, dan dia mendengar setiap kata dari kata-kata Sui Hanyan. Dia menjadi marah, dan di bawah perlindungan Qiangu Kiyu, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang Sui Hanyan dengan diagram bintang dan diagram hidup dan mati. Jika saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan saya. Diagram pedang muncul di bawah kaki Sui Hanyan. Dengan satu langkah, dia muncul seribu meter jauhnya, menghindari serangan diagram bintang dan diagram hidup dan mati. Ruang tempat dia berada tidak dapat menahan serangan dari dua diagram dao, dan sebuah lubang besar diledakkan di dalamnya. Langkah pedang kesempurnaan besar. Anda benar-benar mengembangkan langkah pedang Anda ke kesempurnaan besar. Melihat kecepatan langkah pedang Sui Hanyan, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Sui Hanyan begitu berbakat. Dia selangkah lebih maju darinya dan mengolah langkah pedang ke alam pencapaian hebat. Raja Iblis, Anda akan melindungi kami. Ayo pergi. Sejak pertempuran usai, Sui Hanyan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia ingin keluar dari pengepungan. Namun, Qiangu Kiyu, Kang Sung Chen, dan yang lainnya tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, bertekad untuk mengambil nyawa mereka. Rantai Setan Melihat Zen Jutong, utusan Iblis hitam dan putih terjerat, Sui Hanyan dengan cepat mengeluarkan beberapa bola cahaya hitam dari cincin Yin dan yang dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Bola cahaya membentuk ribuan rantai hitam. Dia mengendalikan rantai dengan kemauannya dan melilitkannya di sekitar Qiangu Kiyu, Kang Sung Chen, dan yang lainnya. Ketika Qiangu Kiyu dan yang lainnya merobek rantai Iblis, selain Raja Iblis yang kuat, semua orang melarikan diri ke hutan. Serangan langit setan sejati. Pedang Iblis sejati. Dao kehidupan dan kematian. Ketika Raja Iblis melihat bahwa Sui Hanyan dan yang lainnya berhasil melarikan diri, dia mengabaikan kelelahan tubuhnya dan terus menyerang semut Dewa Hitam. Kekosongan runtuh, dan Raja Iblis secara paksa menerobos serangan semut Dewa Hitam, mengganggu pengejaran yang lain. Detik berikutnya, tubuh Raja Iblis berkilat, dan dia terbang menjauh seperti gumpalan asap hitam. Ruang kacau secara bertahap kembali normal. 968. Ye Chen Feng, apa hubunganmu dengan wanita itu? Xia Wendy menatap Ye Chen Feng dengan mata poeniksenya yang indah dan bertanya dengan sengit. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Jelas, dia masih memikirkan kata-kata Sui Hanyan. Teman atau musuh? Ye Chen Feng merenung sejenak dan memberikan evaluasi yang adil. Huh, kupikir jiwamu telah dicuri oleh Vixen itu. Xia Wendy mendengus dan berkata, tak tahu malu. Ye Chen Feng juga tidak tahu apakah Xia Wendy merujuk padanya atau Sui Hanyan ketika dia mengatakan, tak tahu malu, tetapi melihat matanya yang marah, Ye Chen Feng tidak meminta penolakan. Ye Chen Feng, izinkan saya bertanya, antara saya dan Vixen itu, siapa yang lebih cantik? Xia Wendy bertanya dengan permusuhan. Mendengar pertanyaan Xia Wendy, Ye Chen Feng memiliki dorongan untuk menjadi gila. Itu seperti menyelamatkan istri dan ibu seseorang di dalam air. Sulit untuk menjawabnya. Eh, dua-duanya lebih cantik. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, kau mesum busuk, kau masih ingin menikmati berkah dari dua wanita. Xia Wendy memarahi tanpa jejak kesopanan. Anda tidak bisa bernalar dengan seorang wanita, dan Anda tidak bisa serius dengan seorang wanita, maka Anda akan kalah. Melihat Xia Wendy yang agresif, Ye Chen Feng memahami sebuah prinsip dan mengubah topik, ayo pergi, ayo pergi dari sini dulu. Setelah berbicara, Ye Chen Feng memimpin dan pergi di bawah tatapan senyum Kang Sung Chen dan yang lainnya. Puncak gunung yang tumpang tindi, awannya dalam. Ini adalah ungkapan terkenal yang digunakan untuk menggambarkan puncak tertinggi Chaotic Cloud Peak dalam buku-buku kuno. Di puncak tertinggi Chaotic Cloud Peak, Xia Wendy duduk bersila dan mengoperasikan formula dao untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat, memulihkan energinya, dan menyesuaikan keadaannya. Adapun Ye Chen Feng dan yang lainnya, mereka mengepung puncak tertinggi Chaotic Cloud, mengelilingi Xia Wendy di tengah. Ye Chen Feng dan yang lainnya sangat berhati-hati dan menyegel seluruh ruang, karena setelah pertempuran barusan, Xia Wendy dan Nirvana Hart telah bergabung dengan sempurna, dan dia merasakan nafas hukuman surga. Jika Xia Wendy dapat selamat dari hukuman surgawi, dia akan dapat meminjam kekuatan hukuman surgawi untuk sepenuhnya menyempurnakan hati Nirvana dan mengubahnya menjadi bagian dari tubuhnya, menembus ke alam kaisar binatang level 6. Namun, Xia Wendy sangat jelas bahwa hukuman surgawi yang akan diatarik setelah menyatu dengan Nirvana Hart pasti tidak sederhana. Dia harus berada dalam kondisi terbaiknya untuk menerima baptisan hukuman surgawi. Hanya dengan begitu dia bisa mengatasinya. Kesalahan atau kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan kegagalan pada langkah terakhir dan dipukul sampai mati oleh langit. Hukuman apa yang akan dia terima? Qiangu Kiyu tahu bahwa Nirvana Hart telah diperoleh oleh Xia Wendy. Melihatnya bermeditasi dengan mata terpejam, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya hukuman surgawi macam apa yang akan ditarik oleh harta yang menantang surga seperti Nirvana Hart. Di sisi lain, Kang Sung Chen, Bai Feng, dan yang lainnya juga terlihat bersemangat dan khawatir. Dia senang bisa menyaksikan hukuman surgawi tingkat tertinggi dan mendapatkan beberapa wawasan melalui kesengsaraan Xia Wendy. Namun, dia khawatir Xia Wendy akan gagal dalam kesengsaraannya. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa menjawab klan Xia. Hah! Setelah kira-kira satu hari, embusan angin kencang bertiup, menyebabkan awan di atas caotik Cloud Peak bergulung dengan keras seperti ombak di laut. Tekanan mengerikan terbentuk di langit, seperti tangan raksasa dari lima elemen, menekan dengan kejam. Merasakan bahwa hukuman surgawi akan datang, Xia Wendy, yang sedang duduk di puncak caotik Cloud Peak, membuka matanya. Wajah imutnya mengungkapkan jejak keseriusan. Melalui tekanan di langit, dia merasa bahwa kekuatan hukuman surgawi kali ini mungkin di luar imajinasinya. Xia Wendy, dua life spirit grace ini untukmu. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia mengeluarkan dua rumput roh kehidupan yang dapat menghidupkan kembali seseorang dan melemparkannya ke Xia Wendy, yang bersiap menghadapi hukuman surgawi dengan sekuat tenaga. Mata Xia Wendy mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia menganggup pada Ye Chen Feng, lalu memasukkan salah satu rumput roh kehidupan ke dalam mulutnya dan yang lainnya ke dalam cincin yin yang miliknya, jika terjadi keadaan darurat. Kira-kira dua jam kemudian, langit yang dipenuhi tekanan mengerikan tiba-tiba tertutup awan gelap. Awan gelap bergulung dari segala arah seperti pasukan ribuan pria dan kuda, melahap semua cahaya. Seluruh dunia menjadi gelap. Xia Wendy, apakah Anda membutuhkan saya untuk meminjamkan Anda Nine Dragon Jade Anulus? Merasa bahwa awan kesusahan semakin tebal dan tebal, mengungkapkan kekuatan destruktif yang membuat jantung seseorang berdebar, Ye Chen Feng segera mengirimkan suaranya ke Xia Wendy, bertanya. Tidak perlu, dua life spirit grace ini cukup bagiku untuk menghadapi hukuman surgawi. Xia Wendy menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah mengungkapkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Boom-boom-boom. Setelah waktu yang berharga dari batang dupa, awan kesusahan yang setebal seribu kaki mulai mengeluarkan suara gemuruh yang lebat. Ular petir yang setebal ember menari liar di awan kesusahan. Hukuman surgawi macam apa yang akan ditarik oleh Xia Wendy? Melihat awan kesengsaraan yang terkoyak oleh ular petir di langit, Ye Chen Feng ingin tahu hukuman surgawi seperti apa yang akan turun sebentar lagi. Boom-boom-boom. Puluhan ribu ular petir dengan ceroboh hanya untuk waktu sebatang dupa. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menghancurkan bumi terdengar, mengguncang seluruh kehampaan. Pada saat berikutnya, ular petir yang tak terhitung jumlahnya menerobos awan kesengsaraan yang berjatuhan dengan keras dan dengan cepat berkumpul, membentuk sambaran petir abu-abu tua yang seperti naga liar. Itu meraung liar saat menabrak. Saat petir abu-abu gelap ini menyambar, seluruh ruangan tidak dapat menahan tekanan berat dan sejumlah besar retakan muncul. Petir suci baru lahir, petir abu-abu gelap ini telah mencapai tingkat petir suci baru lahir. Merasa bahwa petir abu-abu gelap itu sebanding dengan petir suci awal ungu, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan petir suci baru lahir sangat menakutkan. Bahkan kaisar binatang tempur tingkat ke-6 tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, Xia Wendy menarik serangan terus-menerus dari Naschen Secret Lightning selama kesusahannya. Ini membuat Ye Chen Feng berkeringat untuknya. Weng-Weng Ketika petir abu-abu gelap yang sebanding dengan petir suci baru lahir hendak menyerang Xia Wendy, niat dao bintang dan niat dao hidup dan mati di tubuhnya menyembur keluar, berubah menjadi dua diagram dao menakutkan yang menyegel ruang di atas kepalanya, menahan abu-abu. Petir KKK Ketika petir abu-abu menghantam dua diagram dao, itu segera memisahkan diagram dao bintang dan diagram dao hidup dan mati. Energi petir yang menakutkan melewati dua diagram dao dan menghantam tubuh Xia Wendy, ingin menghancurkannya. Namun, setelah dilemahkan oleh dua diagram dao, kekuatan petir abu-abu menjadi sangat lemah. Untayan petir abu-abu sama sekali tidak dapat membahayakan tubuh Xia Wendy, dan dia dengan mudah memblokirnya. Hati Nirvana, nyalakan. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak retakan muncul pada dua diagram dao. Saat dua diagram dao akan dihancurkan oleh petir abu-abu, Xia Wendy menyulut Nirvana hartnya, melepaskan energi Nirvana yang kuat yang dituangkan ke dalam dua diagram dao. Jantung Nirvana kaisar bintang mengandung energi yang menakutkan. Setelah menyatu dengan energi nirvana dari jantung Nirvana, retakan pada dua diagram dao dengan cepat diperbaiki. Petir abu-abu yang sangat merusak sama sekali tidak dapat mengancam kehidupan Xia Wendy. Tiba-tiba, petir abu-abu yang menakutkan menghilang secara aneh. Xia Wendy menggunakan dua diagram dao untuk menahan baptisan petir abu-abu dari petir suci yang baru lahir. Namun, melewati lapisan pertama hukuman surgawi begitu cepat tidak membuat Xia Wendy bahagia. Sebaliknya, dia terkejut, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Pasti ada setan di balik kelainan ini. Xia Wendy merasa hukuman surgawi dibawa akan lebih menakutkan. Benar saja, seperti yang dibayangkan Xia Wendy, sebuah lubang hitam aneh tiba-tiba muncul di awan kesusahan yang berjatuhan dengan keras. Itu dengan gila menelan kekuatan awan kesusahan. Detik berikutnya, Dewa Perang Guntur setinggi 30 kaki muncul dari lubang hitam. Tubuhnya tertutup petir, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Melihat Dewa Perang Guntur muncul di langit, mata Ye Chen Feng membelalak. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hukuman surgawi yang akan ditarik oleh hati nirvan Asia Wendy akan menjadi salah satu hukuman surgawi paling menakutkan yang tercatat dalam teks kuno, Hukuman Surgawi Humanoid. 969 Hukuman surgawi dalam bentuk manusia, hukuman surgawi semacam ini benar-benar ada. Kiangu Kiyu, Kang Sung Chen, dan yang lainnya menatap Dewa Perang Petir dengan mata lebar, benar-benar tercengang. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Kiangu Kiyu berpendapat bahwa hanya sedikit orang yang layak mendapatkan perhatiannya, tetapi dia merasa bahwa apakah itu bakat atau kesempatan, dia tidak dapat dibandingkan dengan Asia Wendy. Jika dia bertukar tempat dengan Asia Wendy, dia merasa bahwa dia pasti akan dipukul sampai mati oleh hukuman surgawi dalam wujud manusia. Bagaimana bisa hukuman surgawi semacam ini? Asia Wendy berkerut erat saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Jika dia tidak mati dalam hukuman surgawi, maka dia akan hidup selamanya di dalamnya. Segera, Asia Wendy menghilangkan jejak kegelisahan di hatinya dan mengendalikan diagram Star Dao untuk menyerang Dewa Perang Petir. Gemuruh. Mata seperti pusaran Dewa Perang Petir berkilat dengan kilat saat dua diagram Dao mendekat. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangan kanannya, membentuk pedang petir sepanjang 10 meter. Dia menebas udara di dua diagram Dao. Ledakan. Petir surgawi tanpa batas meledak, menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Diagram petir dan Dao bertabrakan dan melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang, menghancurkan semua benda di belakangnya. Petak besar bebatuan menakjubkan dimusnahkan dan pohon-pohon kuno dihancurkan. Seluruh puncak gunung tidak dapat menahan rekoil yang mengerikan dan mulai bergetar hebat. Kengerian mungkin menanamkan rasa takut di hati setiap orang, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Setelah serangan pertama, lengan Dewa Perang Petir menyala dengan kilat saat dia menebas dengan pedang petirnya. Serangan ini bahkan lebih kuat, dan kekuatannya yang mengerikan langsung menghancurkan diagram Dao Bintang dan diagram Dao Hidup dan Mati sebelum menyerang Sia Wendy, yang sedang duduk bersila di puncak gunung. Pembantaian Doppelganger. Pada saat kritis ini, sesosok hitam keluar dari tubuh Sia Wendy seperti seberkas cahaya hitam, bertabrakan dengan keras dengan pedang petir di udara. Ledakan. Deslater Doppelganger menghancurkan sabar petir, dan dia juga diledakan dari langit oleh kekuatan petir yang mengerikan. Dia menghancurkan sebuah lubang di puncak gunung yang tertutup retakan. Pada saat ini, seekor burung emas berkaki tiga muncul di tubuh Sia Wendy. Itu mengepakkan sayap emasnya dan berteriak panjang pada Dewa Perang Petir. Gagak emas berkaki tiga, dia sebenarnya memiliki binatang spiritual purba. Melihat binatang spiritual Sia Wendy, Kiangu Kiyu, Kang Sung Chen, dan yang lainnya terharu. Mereka tidak ragu bahwa jika Sia Wendy dapat selamat dari Humanoid Divine Punishment dan menyempurnakan Nirvana Heart untuk menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 6, kekuatannya akan naik ke tingkat yang tidak pernah bisa mereka harapkan untuk dicapai. Dia bahkan mungkin bisa melawan para ahli Nirvana. Namun, hukuman surgawi dalam bentuk manusia terlalu menakutkan. Ingin melewatinya pun sama sulitnya dengan naik ke langit. Melihat Sia Wendy menyatu dengan gagak emas berkaki tiga dan kekuatannya terus meningkat, mereka tidak bisa menahan keringat untuknya. Ketika Sia Wendy bergabung dengan gagak emas berkaki tiga, Dewa Perang Petir menebas untuk kedua kalinya. Cahaya Saber Petir yang mengerikan merobek kekosongan, membawa serta kekuatan yang menakutkan saat menebas ke arah Sia Wendy. Sembilan Pedang Cahaya Bintang Sia Wendy mengerahkan Stardau Insight hingga batasnya dan berubah menjadi sembilan pedang cahaya bintang yang membawa suara menusuk telinga saat mereka menebas ke arah pedang petir. Gemuruh. Serangkaian ledakan tak terkendali terdengar di kehampaan. Sembilan Pedang Cahaya Bintang hanya bertahan selama empat nafas sebelum dihancurkan oleh pedang petir. Kekuatan petir yang mengerikan membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat itu menebas ke arah Sia Wendy, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, diagram Dao Bintang Sia Wendy dan diagram Dao Hidup dan Mati terbentuk di telapak tangannya untuk menahan pedang. Di bawah penguatan bakat Tauis melahirnya, kekuatan diagram Dao Bintang dan diagram Dao Hidup dan Mati meningkat secara eksponensial, menyebarkan sisa kekuatan pedang petir. Namun, serangan Dewa Perang Petir terlalu ganas. Setelah serangan pedang pertama, dia menebas tiga kali berturut-turut, terus menebas diagram Dao Bintang dan diagram Dao Hidup dan Mati. Dia dengan paksa membagi dua diagram Dao dan mengirim Sia Wendy, yang berada di bawah tekanan besar, ke gunung yang penuh retakan. Garis Darah Dewa Bintang Di ambang bahaya, Sia Wendy, yang terus menyatu dengan Nirvana Heart, akhirnya mengaktifkan Star God Blutlin di tubuhnya. Hantu kuno dengan cahaya bintang yang berkilauan muncul dari tubuhnya dan bertabrakan dengan pedang petir. Ledakan Hantu kuno bertabrakan dengan pedang petir. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan mematahkan pedang petir dan bergegas menuju Dewa Perang Petir. Bayangan pertempuran cahaya bintang. Apakah gadis kecil ini memiliki Star God Blutlin yang sama dengan Astral Emperor? Kang Sung Chen dan yang lainnya melebarkan mata mereka saat mereka menyaksikan pertarungan hantu kuno dengan Dewa Perang Petir. Mereka sangat bersemangat. Dan mereka tidak menyianyiakan kesempatan langkah ini. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat dan merasakan perubahan hukuman surgawi dalam bentuk manusia, memperdalam pemahaman mereka tentang Dao. Mungkin dia benar-benar bisa selamat dari hukuman surgawi dalam bentuk manusia. Sebagai barang antik dari benua Singluo, Kang Sung Chen dan yang lainnya tahu betapa menakutkannya garis keturunan Dewa Bintang. Xia Wendy memiliki garis keturunan yang sama dengan Kaisar Astral dan bakat yang sama. Jika dia bisa selamat dari hukuman surgawi yang mengerikan ini, dia pasti akan menjadi Kaisar Astral kedua. Sementara bayangan pertempuran Cahaya Bintang dan Dewa Perang Petir bertarung, Xia Wendy mengabaikan daya tahan tubuhnya dan dengan gila-gilaan membakar hati Nirvana, meningkatkan kekuatan garis darah Dewa Bintang sambil menyempurnakannya. Hantu kuno dan Dewa Perang Petir bertempur dengan sengit selama setengah jam. Dewa Perang Petir yang menakutkan tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan menghancurkan Hantu Kuno dengan satu serangan. Kemudian, Pedang Petir jatuh dari langit dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas, menebas ke arah Xia Wendy, yang ekspresinya sedikit berubah. Ledakan Pedang Petir menebas diagram Bintang Dao yang didukung oleh Xia Wendy dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, ruang di sekitar Xia Wendy menjadi kacau balau. Itu abu-abu dan kabur, membuat orang tidak mungkin melihat pemandangan kesengsaraan Xia Wendy. Kekuatan penghancur yang mengerikan melewati diagram Dao dan dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam tubuhnya, merobek pakaian dan tubuhnya. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar, langsung mewarnainya menjadi orang yang berdarah. Cederanya terus memburu, tapi itu tidak memperlambat serangan Xia Wendy. Dia terus memadatkan dua diagram Dao dan dengan ganas menyerang Dewa Perang Petir. Bayangan pertempuran Cahaya Bintang, yang baru saja dihancurkan oleh Dewa Perang Petir, muncul kembali dan dengan sengit melawan Dewa Perang Petir. Dengan Dewa Perang Petir mendekat, situasi Xia Wendy menjadi lebih berbahaya. Meskipun Xia Wendy mencoba yang terbaik untuk bertahan, dia masih terluka parah oleh Dewa Perang Petir. Seluruh tubuhnya menjadi berantakan berdarah. Jika bukan karena garis keturunan Dewa Bintangnya menjadi semakin kuat, membiarkan bayangan pertempuran Cahaya Bintang memblokir sebagian besar serangan Dewa Perang Petir, dan membiarkan hati Nirvana yang terbakar terus memperbaiki tubuhnya, dia pasti sudah dibunuh oleh Dewa Perang Petir. Saat luka Xia Wendy menjadi semakin serius dan serangannya menjadi lebih lambat, Dewa Perang Petir tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan bergulir menyatu ke dalam Pedang Petir di tangannya. Pedang menebas Menghadapi pedang fatal Dewa Perang Petir, Xia Wendy tidak mengelak. Melihat tubuhnya dihancurkan oleh Pedang Dewa Perang Petir, jantung Nirvana tiba-tiba muncul di tubuhnya dan memblokir pedang yang mematikan ini. Ledakan Nirvana hart hancur oleh sabar kekuatan penuh Dewa Perang Petir. Energi meletus seperti gunung berapi, menghancurkan pedang petir dan dengan keras menghantam Dewa Perang Petir, membuatnya terbang. Engah-engah Xia Wendy juga terkena gempa susulan dan tubuhnya terluka parah. Melihat tubuhnya akan hancur, dia dengan cepat menelan Life Spirit Grace di mulutnya. Saat berikutnya, tubuhnya yang berdarah mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat. Luka beratnya juga cepat sembuh. Dia menahan kekuatan destruktif dan menyatukan Nirvana hart yang retak ke dalam tubuhnya. Dia sekali lagi menyulut garis keturunan Dewa Bintang dan melancarkan serangan balik putus asa terhadap Dewa Perang Petir yang terluka parah. 970 Seperti yang diharapkan, meski kesengsaraan Xia Wendy tampak berbahaya, itu semua adalah bagian dari rencananya. Sekarang Dewa Perang Guntur telah terluka oleh kekuatan Nirvana Hart, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dan melewati kesengsaraan humanoid yang hampir mustahil untuk dilewati manusia. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi antisipasi saat dia menyaksikan Xia Wendy melakukan serangan balik terhadap Dewa Perang Guntur. Berdasarkan pemahamannya tentang Xia Wendy, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Dewa Perang Guntur dalam satu gerakan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan berada dalam bahaya nyata. Nirvana Hart, Gabung Xia Wendy menggabungkan energi dari Nirvana Hart ke dalam sel-selnya, menembus kemacetan tingkat kultifasinya. Karena energi jantung Nirvana terlalu menakutkan, bahkan bakat Taoisme Xia Wendy tidak dapat menahannya. Tubuh lenturnya terus mengembang, menunjukkan tanda-tanda meledak. Lahir bakat Taoisme, menekan. Mengandalkan bakat Taoisme bawaannya yang kuat untuk menekan kekuatan Nirvana Hart, Xia Wendy membentuk diagram Dao Hidup dan Mati di tangan kanannya dan diagram Dao Langit dan Bumi di tangan kirinya. Dia terus-menerus menyerang tubuh Dewa Perang Guntur. Di bawah kombinasi bakat Taoisme lahir dan hati Nirvana, kekuatan destruktif kedua diagram Dao mencapai batasnya. Mereka membombardir dada Dewa Perang Guntur, menyebabkan retakan muncul. Pada saat ini, Dewa Perang Cahaya Bintang muncul di tubuh Xia Wendy. Dia meledakkan sinar cahaya bintang, menyerang kepala Dewa Perang Guntur, menekannya dan meremukan tubuhnya sedikit demi sedikit. Ha! Raungan yang mengguncang surga terdengar. Dewa Perang Guntur, yang tubuhnya dipenuhi retakan akibat serangan terus-menerus, mulai melakukan serangan balik. Dia sekali lagi memadatkan bila petir yang besar, dan dengan momentum membelah langit, dia menebas ke arah Xia Wendai, ingin membelah tubuhnya. Pada saat kritis ini, Slater Doppelganger muncul, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan fatal Dewa Perang Guntur. Diagram Dao Bintang, Diagram Dao Hidup dan Mati, meledak. Saat Dewa Perang Guntur menerbangkan Slater Doppelganger, Xia Wendi meledakkan dua diagram Dao. Kekuatan menakutkan dari kehendak Jalan Agung langsung meledakkan salah satu lengan Dewa Perang Guntur, melukai tubuhnya dengan parah. Lengan patah Dewa Perang Guntur segera berubah menjadi sejumlah besar Tato Dao, dengan liar mengalir ke tubuh Xia Wendi, membekas di dagingnya. Diagram Dao Hidup dan Mati, Diagram Dao Bintang, meledak. Selanjutnya, Xia Wendi membentuk dua diagram Dao lagi dan menyerang Dewa Perang Petir. Biasanya, Xia Wendi tidak akan pernah bisa terus memadatkan dua diagram Dao untuk menyerang. Tapi sekarang, Nirvanic Heart yang membara dengan gila-gilaan telah mengisi kembali energi yang telah dia konsumsi untuk memadatkan diagram Dao. Di bawah serangan hirup pikup dari dua diagram Daonya, serangan Dewa Perang Petir akhirnya ditekan. Xia Wendi juga melihat secerca harapan untuk selamat dari hukuman surgawi humanoid. Hem, ada yang salah. Mengapa saya merasa seperti energi misterius berkumpul di langit di bawah naungan awan kesusahan? Mungkinkah hukuman surgawi humanoid ini bukan batas hukuman surgawi Xia Wendai, dan bahkan ada hukuman surgawi yang lebih mengerikan menunggunya. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan ketidaknormalan di awan kesengsaraan yang bergulir seperti sungai yang panjang. Alisnya dirajut erat, dan jantungnya ada di tenggorokannya lagi. Dan dia tidak salah. Ketika Xia Wendi menyatu dengan Nirvanic Heart dan menantang Dewa Perang Guntur, kekuatan yang bukan milik hukuman surgawi telah muncul di awan kesusahan yang bergulir. Dan kekuatan ini berasal dari tiga reruntuhan ras surgawi yang masih utuh sok buram muncul. Namun, di balik kedok hukuman surgawi, tak seorang pun kecuali Ye Chen Feng yang merasakannya, termasuk Xia Wendi yang sedang menjalani kesengsaraannya. Sembilan Pedang Cahaya Bintang Telapak Cahaya Bintang Menekan Dewa Perang Guntur dengan seluruh kekuatannya, Xia Wendi mengumpulkan energi nirvanik di tubuhnya ke dalam tinjunya, menyimpulkan niat dao menjadi ekstrim. Dia terus-menerus menggunakan keterampilan dao yang kuat untuk membombardir Dewa Perang Guntur, menyperburuk luka-lukanya. Di bawah serangan habis-habisan dari Xia Wendi, Starlight Wargat, dan Slater Doppelganger, kaki kiri Thunder Wargat hancur, berubah menjadi sejumlah besar pola dao yang menyatu menjadi dagingnya. Setelah bergabung dengan niat dao dalam jumlah besar, kemacetan Xia Wendi mengendur, dan dia samar-samar menyentuh ranah kaisar binatang tempur tingkat 6. Dan nirvanik heart, yang telah melepaskan energi yang cukup, juga mulai menyatu sepenuhnya dengan hatinya di bawah kendali kehendak Xia Wendi. Setelah kehilangan lengan dan kaki, serangan Dewa Perang Petir berkurang drastis, dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Xia Wendi. Momentum Dewa Perang Guntur telah hilang, dan gadis kecil itu akan segera dapat melewati kesengsaraan humanoid ini dan menerobos ke kaisar binatang tempur tingkat 6. Meskipun Kang Sung Chen dan yang lainnya memandang rendah kesengsaraan Xia Wendi, mereka bisa merasakan kekuatan awan kesengsaraan mulai memudar, dan suasana gugup mereka juga rileks. Namun, mereka tidak menyadari bahwa alis Ye Chen Feng berkerut lebih kencang, Memblokir serangan Dewa Perang Guntur, Xia Wendi secara paksa menggunakan kemampuan garis keturunannya, mengendalikan Dewa Perang Cahaya Bintang untuk melancarkan serangan fatal. Weng! Kekosongan yang kacau bergetar, dan Dewa Perang Cahaya Bintang berubah menjadi seberkas cahaya, dengan paksa menembus baju besi petir dan menembus tubuh Dewa Perang Guntur. Pada saat berikutnya, Dewa Perang Guntur yang terluka parah meledak, berubah menjadi langit yang penuh dengan pola dao. Seperti sungai yang mengalir ke laut, mereka menyatu ke dalam tubuh Xia Wendi. Di bawah sejumlah besar pola dao, tubuh Xia Wendi terus berubah, dan Nirvanic Heart juga menyatu sempurna dengan hatinya. Terobosan Kaisar Binatang Tempur Tingkat 6 Ketika waktunya tepat, Xia Wendi mengumpulkan semua kekuatan jiwa dan niat dao di tubuhnya dan menerobos kemacetan, menerobos ke level 6 Combat Beast Emperor. Namun, saat Xia Wendi menerobos, ekspresi Ye Chen Feng berubah. Setelah itu, ekspresi Qiangu Kiyu, Kang Sung Chen, dan yang lainnya juga berubah. Ini karena mereka melihat tangan putih susu turun dari awan kesusahan, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu menyerang Xia Wendi, yang baru saja menerobos, ingin menghancurkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Xia Wendi telah melewati kesengsaraan surgawi, jadi mengapa tangan putih ini muncul? Xia Wendi dalam bahaya. Melihat tangan putih yang tiba-tiba turun, hati Qiangu Kiyu dan yang lainnya naik ke tenggorokan mereka. Diagram Dao Bintang, Diagram Dao Hidup dan Mati Xia Wendi, yang baru saja menembus dan memperbaiki tubuhnya, terpana dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia dengan cepat memadatkan dua diagram Dao untuk membela diri. Namun, tangan putih ini terlalu menakutkan. Itu dengan mudah menghancurkan dua diagram Dao dan menyerang Xia Wendi, yang ekspresinya sangat berubah. Melihat bahwa Xia Wendi akan terkena tangan raksasa kehancuran, Ye Chen Feng, yang sudah lama merasakan ketidak normalan itu, terbang menuju Xia Wendi seperti bintang jatuh. Sebelum tangan raksasa itu bisa mendarat, dia menangkapnya di pelukannya. Saat berikutnya, dengan pikiran, Ye Chen Feng memasuki alam semesta dengan Xia Wendi di pelukannya. Ledakan. Begitu keduanya memasuki alam semesta, ruang tempat Xia Wendi beberapa saat yang lalu runtuh. Tangan penghancur yang mengerikan itu langsung menghancurkan ruang itu. Serangan tangan penghancur itu sangat menakutkan. Belum lagi Xia Wendi, bahkan ahli nirvana Heavenly Realm tidak akan bisa memblokirnya. Namun, para ahli alam semesta terlalu menentang surga. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan tangan penghancur itu. Namun, di bawah serangan tangan penghancur, ruang di sekitar mereka terus runtuh, seolah-olah akhir dunia telah tiba.